assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi kita di program free konsultasi bareng mas ari disini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di facebook langsung aja kita lihat pertanyaannya berikut ini pertanyaan masuk dari hari hardiansyah assalamualaikum mas walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gini mas ari di masjid saya ada amplifier baru ZA2120 mas baru di install kemarin pakai toa high impedansi 3 buah saya bikin secara seri mas sebelumnya pernah dipasang juga sama orang lain yang dipakai bukannya com sama 70 volt atau 100 volt tetapi kabel warna putih disambung ke 70 volt sedangkan kabel hitam di 100 volt 1 per 1 toa corongnya putus mas beriring waktu jadi 1 per 1 toa corongnya putus seiring dengan waktu akhirnya power amplifiernya yang rusak mas jadi sudah speaker toa nya rusak amplifiernya rusak gitu ya berarti ya ini ya paling lama powernya sejak beli 5 bulanan baru mas jadi semua corongnya baru amplifiernya baru disambung ke com 70 volt rusak satu per satu corongnya kemudian amplifiernya pun ikut rusak oke jadi itu ya per masalahnya solusinya gimana itu mas oke pertama speaker corongnya saya duga dia adalah low impedance karena bisa keluar suara ketika disambung ke 70 volt dan 100 volt dia low impedance kalau high impedance di 70 volt dan di 100 volt suaranya kecil jadi kemungkinan speaker nya bukan high impedance tetapi low impedance nanti pak hari hardiansa coba cek speaker corongnya di belakangnya itu apakah ada selektor switch nya atau tidak kalau tidak ada selektor switch nya maka dia adalah corong low impedance ini adalah salah satu contoh speaker corong high impedance dia memiliki selektor switch disini untuk memilih berapa watt speaker corong ini kalau tidak ada ini maka speakernya bukan high impedance dan ini saya kasih contoh bukan toa agar gak ada yang ngomelin saya yang dibahas toa mulu ini saya contohkan speaker corong RCF speaker corong terkenal kalau high impedance dia sama seperti speaker corong toa memiliki selektor switch di belakangnya rata-rata speaker corong high impedance dia memiliki selektor switch di belakangnya kalau tidak ada selektor switch nya tidak ada keterangan 100 volt atau 70 volt nya maka dia adalah speaker low impedance sebelum kita membahas solusinya saya ingin mengajak teman-teman memahami kenapa bisa terjadi speakernya jebol amplifier nya jebol pas dibasang di 70 volt dan 100 volt agar kita semua tahu kita langsung masuk ke gambarnya berikut ini jadi speakernya disambung kabel hitamnya ini di 100 volt kemudian speaker yang lain juga sama disambung di 100 volt ini saya gambarkan orat-oratan cepat saja kemudian kabel putihnya atau negatifnya disambung ke 70 volt seperti ini misalkan sambung satu per satu sekarang kita akan lihat kenapa bisa terjadi kerusakan jadi speakernya adalah low impedance 16 ohm 16 ohm 16 ohm kemudian yang disambung adalah 70 volt dan 100 volt yang digunakan adalah ini nah pertanyaannya di terminal ini tegangannya keluar berapa ya berapa volt karena 70 volt dan 100 volt ini kan referensinya ke com maka kita asumsikan saja antara 70 volt dan 100 volt itu kan ada rentang 30 volt ya kita anggap saja tegangannya adalah 30 volt disini pada saat kita setting volume yang cukup keras dia akan keluar 30 volt disini maka daya yang akan dipikul oleh amplifier ini adalah sebesar power sama dengan tegangan kuadrat dibagi impedansi atau ohm jadi watt sama dengan volt kuadrat dibagi ohm total ohm total maka watt yang dipikul adalah 30 volt kuadrat dibagi 16 ohm dibagi 3 speaker karena ada 3 speaker maka impedansi totalnya adalah 16 ohm dibagi 3 sama dengan 168 watt nah dari sini sudah ketahuan amplifier nya cuma kuat 120 watt tetapi yang dipikul adalah 168 watt maka amplifier nya overload oke sekarang kenapa speaker corongnya jebol duluan 168 dibagi 3 speaker maka masing-masing speaker mendapatkan sekitar se watt sebesar 56 jadi speaker corong ini dayanya cuma 30 maksimal ya 30 watt max dihajar 56 watt ini juga 56 watt ini 56 watt akhirnya speaker corongnya jebol satu per satu inilah penyebab kenapa speaker corongnya jebol kemudian amplifier nya kenapa menjadi rusak juga karena 168 watt sedangkan rating dari amplifier nya ini hanya 120 watt akhirnya panas terus kan si amplifier nya panas panas akhirnya trafo ot nya terbakar kemudian bagaimana solusinya mas solusinya adalah kita sambungkan kabel hitam ini kita boleh paralel di atas boleh di bawah ini kita sambungkan contohnya saya paralel atau gabung di atas karena 3 speaker karena 3 speaker saya buat seperti ini saya sambung ke 4 ohm kemudian kabel putihnya ini kita gabung juga di atas terus kita sambung ke com jadi seperti ini paralel nya di atas disini kemudian kita hitung nih kira-kira daya yang dikeluarkan oleh amplifier berapa ini kan 16 ohm 16 ohm untuk amplifier 2120 disini tegangannya kalau di com dan 4 ohm adalah sekitar 22 volt maka kalau kita hitung powernya adalah V sama dengan 22 volt kuadrat dibagi 16 ohm dibagi 3 speaker maka 90 watt 90 watt dibagi 3 speaker maka masing-masing speaker mendapatkan 30 watt 30 watt 30 watt nah kita sudah dapat settingan maksimal dari speaker ini dan tidak melebihi kapasitasnya kapasitasnya kan 30 watt kemudian nanti kita sudah toleransi kalau kita gunakan kabel yang kurang bagus ada drop di kabel mungkin dia tidak sampai 30 watt mungkin sekitar 25 sampai dengan 27 watt ini sudah cukup aman untuk speakernya dan aman juga untuk amplifier karena total ohm dari speaker ini hanya 5,3 adalah 5,3 ohm sedangkan batas terkecil yang bisa dipikul amplifier adalah 4 ohm jadi solusinya teman-teman sambungkan paralel ke kom 4 ohm dan sambungan seperti ini untuk amplifier 120 watt maksimal 4 corong 4 corong low impedance disambung ke kom 4 ohm maksimal 4 corong tidak boleh lebih dari 4 corong kalau lebih dari 4 corong sambungannya tidak bisa paralel seperti ini jadi seperti itu ya teman-teman terjawab sudah kenapa speakernya jebol satu persatu kemudian amplifier juga ikut rusak ternyata disitu memang penyambungan 70 volt dan 100 volt kalau tidak didasari dengan teknikal background yang kuat kenapa memilih itu maka hasilnya juga akan menjadi sebuah malapetaka semoga penjelasan ini mudah dimengerti dan teman-teman bisa memahaminya kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk ketikan di kolom komentar di bawah atau teman-teman juga bisa chatting langsung dengan saya di sini facebook messenger tapi teman-teman harus agak bersabar karena antrian pertanyaannya sangat panjang sampai saya pegal juga nyekrulnya itu mencari pertanyaan yang paling lama untuk dijawab paling duluan tapi kalau teman-teman pengen dapatkan jawabannya secara cepat gitu ya teman-teman butuh penjelasan yang lebih cepat teman-teman bisa ikut sesi live streaming saya setiap hari selasa malam jam 9 sampai dengan jam 10 malam dan hari sabtu malam jam 9 sampai dengan jam 10 malam kita live streaming disitu mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman secara live secara langsung teman-teman bisa ketikan nanti akan saya jawab langsung disitu agar tidak ketinggalan info ataupun jawaban dari pertanyaan teman-teman jangan lupa setelah teman-teman kirimkan komentar teman-teman klik tombol subscribe di bawah ini kalau dia masih menyala merah tekan padamkan agar teman-teman tahu setiap saya upload video baru tentang jawaban dari pertanyaan teman-teman teman-teman bisa melihatnya jadi jangan biarkan tombol ini terus menyala merah tekan dan padamkan prekonsultasi bareng masari tayang setiap hari Senin Rabu Jumat jam 2 siang saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di facebook ataupun di kolom komentar yang perlu dijelaskan dengan gambar ataupun dengan oret-oretan akhirnya saya akhiri video ini terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh